Wadidaw, akhirnya spoiler One Piece chapter 1083 hadir ke tengah-tengah kita semua Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1083 diberi judul Kebenaran Hari Itu. Dan sampul chapter menampilkan tentang Don Quixote Doflamingo. Masuk ke cerita, chapter dimulai dengan Sabo dan Monkey D. Dragon. Berbicara tentang delapan kerajaan yang memberontak melawan pemerintah dunia, dikarenakan pemusnahan lulusia. Mereka menolak membayar pajak. Kira-kira kerajaan apa saja yang memberontak ya Leo? Yang pasti mereka adalah kerajaan yang mendeklarasikan Sabo sebagai sosok kaisar api. Dan kembali, semua karena soal pajak atau upeti. Orang zaman dulu menyebutnya, pajak yang digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu kerajaan tentu akan didukung oleh masyarakat kerajaan tersebut. Tapi jika pajak atau upeti digunakan untuk hal yang tidak selayaknya atau kepentingan pribadi, oh sungguh terlalu dan wajib dilawan. Memang ya, pemerintah dunia yang busuk. Hmm, kalian ingat sesuatu? Berlanjut, kita bisa melihat gambar Raja Kobra, Raja Kerajaan Alabasta, dimunculkan di koran. Dan gambar mayatnya pun muncul, seolah-olah dia sudah mati. Dan pemberitaan menyalahkan Sabo karena telah membunuhnya. Dan kita bisa melihat kilas balik dari apa yang terjadi. Dan kita melihat campur tangan Dua Laksamana atau Admiral Angkatan Laut, yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Grimbul, melawan Sabo beserta para revolusioner. Dan dikatakan terdapat campur tangan CP0 atau Seaverfall Aegis, atau mungkin CP9. Namun ini agak meragukan, lebih baiknya kita tunggu update atau informasi lengkapnya. Informasi pertarungan saat itu, yang sempat disinggung Kurohige dan ditampilkan dalam bentuk siluet, bentrokan Admiral dan elit revolusioner di Marizoa. Pertama, Karasu Sang Komandan Revolusioner bagian utara yang bertarung melawan Admiral Fujitora. Karasu menyerang menggunakan gagaknya ke arah Fujitora. Yang kedua, Morley, Sang Komandan Revolusioner bagian barat, melawan Admiral Grimbul. Dikatakan jika Morley berhasil menusuk Admiral Grimbul widih. Dan dari informasi ini, sepertinya revolusioner lebih unggul. Kemudian dari kondisi saat ini, mereka yang masih selamat dan berkumpul kembali di Kamabaka, tentu ini menegaskan jika mereka berhasil unggul atau tak terkejar. Ya, wajar saja. Dua kemampuan milik Karasu dan Morley memang istimewa. Karasu punya gagak-gagak yang bisa membawanya pergi jauh dan membawa serta pasukan revolusioner. Morley bisa masuk ke dalam tanah dengan kemampuan buah iblisnya. Keren memang dua komandan revolusioner ini. Sabo saja ternyata belum turun tangan, Leo. Berlanjut ke kilas balik. Vivi bersama Rob Lucy. Kira-kira apa yang terjadi atau yang mereka bicarakan? Menurutku pasti sang pria Merpati menyinggung soal hubungan Vivi dengan sang Yonko terbaru, yaitu Yonko Manki di Luffy. Kalau menurutmu, seperti apa, Leo? Dan kembali ke masa saat ini, di kerajaan Kamabaka, di ruang pertemuan Manki di Dragon, Sabo dan Ivankov. Sabo berkata kepada Dragon, Kami telah menyelesaikan misi kami. Misi mereka antara lain, Pertama, menyatakan perang dengan pemerintah dunia. Yang kedua, menghancurkan simbol milik pemerintah dunia. Yang ketiga, membebaskan Kuma. Yang kita tahu meski sempat dibawa ke Kamabaka, namun saat ini, Kuma telah bertelepor ke Red Light dan mencoba memanjatnya. Sepertinya dia bergerak ke puncak atau ke arah Marizoa. Berlanjut, Manki di Dragon berkata, Ketika para kesatria suci bergerak, inilah saat pertempuran sebenarnya dimulai. Dan mereka, atau para kesatria suci, muncul di chapter kali ini, namun dalam bentuk siluet. Dan terdapat sembilan sosok. Wih, ternyata sosok penting baru, Leo, akan ditunjukkan kembali oleh Oda Sensei. Sembilan kesatria suci. Aku jadi teringat dengan sembilan kesatria dari abad pertengahan Leo. Mereka diyakini sebagai perwujudan kebajikan yang ideal, terutama pelayanan kepada Tuhan dan negara. Sembilan kesatria yang terdiri dari tiga pria Yahudi, tiga pagan, dan tiga Kristen ini dimaksudkan sebagai lambang tiga priode berbeda dalam pengembangan kesatria. Tiga yang pertama adalah Joshua, Daud, dan Judas Macebeus. Mereka mewakili hukum lama, hukum Yerusalem, dan perjanjian lama. Joshua, pemimpin orang Yahudi setelah Musa, dianggap sebagai jenderal yang diidealisasi. Daud adalah raja orang-orang Ibrani yang membunuh Goliat dan merupakan makhluk pilihan. Sementara Judas Macebeus adalah seorang imam yang memimpin pasukannya memberontak melawan kekaisaran Seleukia. Tiga yang berikutnya adalah Hector, Alexander Agung, dan Julius Kaisar. Ketiga ini mewakili hukum pagan dan Romawi. Pangeran Hector adalah pahlawan Troy yang dengan gagah berani berjuang untuk mempertahankan wilayahnya. Kemudian Alexander Agung menaklukkan banyak dunia yang dikenal dan menyebarkan kebijaksanaan orang Yunani di seluruh Mediterania dan Persia. Kemudian Julius Kaisar adalah perwujudan kekaisaran Romawi dan Vek Romana yang juga menaklukkan banyak wilayah. Kemudian tiga kasatria yang terakhir. Ini adalah Raja Arthur, Charles Magne, dan Godprey dari Boulion. Mereka mewakili hukum baru peradaban Katolik di mana kasatria berkembang. Raja Arthur adalah seorang raja Kristen klasik yang pernah mengejar keadilan, kehormatan, dan cawan suci. Charles Magne mendirikan kekaisaran Romawi suci yang akan mencakup sebagian besar Perancis dan Jerman. Pada delapan ratusan, ia dinobatkan sebagai Kaisar Romawi suci yang pertama dalam tiga abad setelah runtuhnya kekaisaran Romawi barang. Charles Magne adalah perlindungan kekristianan terutama kepausan di Roma. Pria kesembilan ini tampaknya adalah yang paling modern. Godprey dari Boulion adalah seorang kasatria Frank yang membantu pemimpin perang salib pertama untuk merebut kembali tanah suci. Godprey secara singkat adalah penguasa kerajaan Kristen di Yerusalem yang berlangsung dari 1099 hingga 1187. Godprey hanya memerintah selama satu tahun pada 1100 dan kemudian meninggal. Nah keren kan Leo? Apa Oda terinspirasi hal ini untuk sembilan sosok kasatria suci? Menarik untuk ditunggu. Kemudian cerita kembali ke kilas balik atau flashback. Pasukan Repolusioner menghancurkan semua kapal perbekalan yang menuju ke Marizua. Dan pada akhirnya kita melihat Raja Kobra, Raja Kerajaan Alabasta menuju ke tempat para Gorosei. Raja Kobra menitipkan Vivi kepada Vel dan bersabda untuk menjaganya. Apakah Gorosei yang membunuh Raja Kobra atau sosok yang diatasnya ya Leo? Sungguh menarik untuk ditunggu. Dan untuk informasi apakah minggu depan libur? Belum ada informasi Leo, tapi kalau menurutku tidak libur. Karena liburnya cukup panjang sudah Oda ambil. Dan cerita atau spoiler selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besar. Sekian! Terima kasih telah menonton!